Distribusi air bersih milik PDAM ke pelanggan yang sering terhenti dan bermasalah. Diakui lantaran kondisi pipa selalu mengalami kebocoran mengingat usianya yang tua dan sudah kropos. Pihak PDAM tidak mampu mengganti pipa lama, lantaran tidak mendapat suntikan dana dari pemerintah kota. Perusahaan Daerah Air Minum Bandar Masih milik pemerintah kota Banjarmasin kembali memberitahukan penghentian distribusi air bersih ke masyarakat yang jadi pelanggannya. Selama 2 hari pada Selasa hingga Rabu hari ini. Penghentian kiriman air bersih ke wilayah Banjarmasin Barat dan Tengah karena pipa PVC berukuran 500 mm dan 630 mm mengalami kebocoran dan mendapat perbaikan cukup serius. Saat ini kondisi pipa dengan usia lebih 25 tahun sepanjang 10 km tersebut sangat rawan bocor. Pekanan air yang tinggi ditambah beban tanah membuat pipa mudah pecah. Pihak PDAM saat ini tidak bisa mengganti dengan pipa baru yang lebih kuat, lantaran terkendala dana akibat tidak lagi mendapat suntikan anggaran dari pemerintah kota. Memang solusinya itu sebenarnya gampang Pak. Solusinya adalah mengganti pipa tua. Solusinya adalah mengganti pipa-pipa tua yang kurang lebih 10 km yang meliputi pipa 630 dan 400. Tetapi kita ketahui sendiri bahwa dalam 4-5 tahun ini, PDAM tidak mempunyai duit, tidak mempunyai dana yang cukup. Karena untuk mengganti pipa 10 kg itu memerlukan kurang lebih 50 miliar. Permajaan pipa sepanjang 10 km tersebut menghabiskan uang sebesar 50 miliar rupiah. Jika pipa tidak diganti, terhentinya aliran air bersih ke warga akan selalu terjadi. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINIS melaporkan.